Kembali bertemu dengan Bu An Kali ini Bu An akan membahas soal matematika Uji kompetensi 6 Ini soal B, soal urayan Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 Baik anak-anak, ini ibu mulai dari soal nomor 1 Pak Rudi memiliki usaha pembuatan tas koper Untuk menjalankan usahanya tersebut Pak Rudi dibantu 6 orang pegawai Dengan gaji masing-masing Rp2.500.000 per bulan Setiap bulan mereka mampu memproduksi 750 tas Bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi tas koper tersebut Adalah Rp130.000 per tas Jika ingin mendapatkan untung 30% Tentukan A, biaya produksi tiap tas koper Baik ibu bahas mulai soal nomor 1 Anak-anak, biaya produksi tiap tas koper Ibu nyatakan dalam M Terlebih dahulu sebelum kita mencari biaya produksi tiap tas Kita cari terlebih dahulu total biaya Total biaya atau total modal yang harus dikeluarkan Yaitu untuk biaya gaji ditambah dengan untuk biaya bahan Ibu nyatakan gaji ibu nyatakan dalam G Dan biaya untuk bahan ibu nyatakan dalam B Jadi G-nya Gajinya tadi Banyak karyawannya ada 6 Dan gaji tiap karyawan adalah Rp2.500.000 Maka total gajinya adalah Rp15.000.000 Selanjutnya Untuk biaya bahan ibu nyatakan dalam B besar Itu banyak Banyak tasnya tadi ada Rp750.000.000 Kali biaya tiap tas itu Rp130.000.000 Jadi total biaya untuk tasnya Bahan tasnya adalah Rp97.500.000 Nanti mungkin ibu bisa salah hitung Kalau ibu salah hitung minta tolong diingatkan anak-anak Selanjutnya kita jumpahkan Jadi total modal yang harus dikeluarkan adalah Ibu hitung dulu ini Selanjutnya disini Rp21.000.000.000 Ini total modal yang harus dikeluarkan adalah Rp112.500.000 Sekarang modal untuk tiap tas Atau biaya produksi untuk tiap tas Itu total modal Ini dibagi dengan banyak tas Nnya tadi adalah Rp750.000.000 Ini ibu hitung Tadi total modalnya Rp112.500.000.000 Dibagi dengan banyak tasnya ada Rp750.000.000 Ini jadi biaya Untuk tiap tasnya Nenak-nenak Hitung dulu Ini Rp112.000.000.000.000 Dibagi 75 Itu 15 Masih ada Sisa nolnya 1,2,3,4 1,2,3,4 Jadi Harga untuk Biaya produksi untuk tiap tas koper Tas koper adalah Rp150.000.000.000 Lanjut Ibu bahas Soal nomor 1 B Anak-anak Harga jual tas koper tersebut Ini ibu nyatakan dalam HG Di mana Tapi Biaya untuk Biaya produksi untuk tiap tas koper adalah Rp150.000.000.000.000 di soal A tadi Selanjutnya Diketahui dalam soal bahwa Besarnya keuntungan adalah 30% Ini Ibu bahas Untuk harga jualnya Anak-anak Harga jual Ini sama dengan Besarnya Modal Atau harga Sebelum keuntungan Ditambah dengan Besarnya Keuntungan Ini Ibu Bersusun saja Anak-anak Modalnya tadi 100 atau biaya produksi tiap tas Rp150.000.000.000 Anak-anak Ibu tulis di sini Rp150.000.000.000 Selanjutnya Untuk Keuntungan U besar Itu sama dengan Persentase untung Dikali dengan Modal Atau biaya Produksi Tas ini Berarti Ini 30 Per 100 Karena 30% Anak-anak Dikali Rp150.000.000.000 Ini sama dengan Ibu Cara-cara dulu Satu Dua Satu Dua Tinggal Rp15.000.000 x 3 Rp45.000.000 Ini Selanjutnya Kita tambahkan Rp195.000.000 Berarti Ini Harga Jual Dari Tas koper Ini adalah Rp195.000.000 Rp1.000.000.000 Ibu Bahas Soal nomor Satu C Pendapatan kotor Atau Bruto Seandainya Semua tas Tersebut Laku Terjual Ini Pendapatan kotor Atau Bruto Ibu Nyatakan Dalam P besar Tadi Sudah Diketahui Dalam Soal Banyak Tas Banyak Tas Koper Yang Yang Diproduksi Adalah Rp750.000.000 Harga Jualnya Adalah Rp195.000.000 Per Tas Maka Sekarang Ibu Bahas Untuk Pendapatan Kotor Atau Pay Pendapatan Yang Diterima Itu Sama Dengan N Banyak Tas Dikali Dengan Harga Jual Tiap Tas Ini Sama Dengan Rp750.000.000 Dikali Dengan Harga Jualnya Rp195.000.000 Ini Sama Dengan Ibu Nolnya Ada 4 1 2 3 4 Selanjutnya 195 Dikali 75 Itu Hasilnya 1 4 6 2 5 Ini Nanti Anak-anak Bisa Menghitung Kembali Siapa Tahu Ibu Ada Salah Hitung Ini Ibu Titik Dulu 3 3 Berarti Pendapatan Kotornya Adalah Rp146.250.000.000 Ibu Bahas Soal Nomor 1 D Anak-anak Modal Yang Dikeluarkan Dalam Sebulan Untuk Menjalankan Usaha Tersebut Ini Modal Yang Dikeluarkan Dalam Sebulan Ibu Nyatakan Dalam TM Total Modal Tadi Sudah Kita Bahas Di Soal A Bahwa Total Modal Itu Adalah Biaya Gaji Ditambah Biaya Untuk Bahan Produksi Total Gajinya Tadi Sudah Kita Hitung 15 Juta Rupiah Perbulan Anak-anak Ini 15 Juta Rupiah Perbulan Ditambah Untuk Biaya Bahannya Tadi 97 Juta 500 Ribu Rupiah Ini Sudah Dibahas Di Soal Anak-anak Ini Ibu Tinggal Mengulang Saja Jadi Total Modalnya Dalam Satu Bulan Adalah 112 Juta 500 Ribu Rupiah Ibu Soal Nomor 1 E Tentukan Total Keuntungan Yang Didapatkan Oleh Pak Rudi Seandainya Semua Tas Koper Tersebut Laku Baik Untuk Total Keuntungan Ini Ibu Nyatakan Dalam TU Anak-anak Ini Untuk Mencari Total Keuntungan Total Keuntungan Itu Sama Dengan Pendapatan Kotor Atau Pendapatan Bruto Yang Sudah Kita Hitung Tadi Ini Dikurang Dengan Total Modal Ini Sama Dengan Pendapatan Yang Diperoleh Tadi Adalah 146 Juta 250 Rupiah Dikurang Dengan Total Modanya Tadi Yang Dikeluarkan Adalah 112 500 112 Juta 500 Ribu Rupiah Jadi Total Pendapatannya Total Keuntungannya Total Keuntungannya Adalah 33 3 Juta 750 Rupiah Soal Nomor 2 Adi Membeli Sepeda Motor Bekas Dengan Harga 5 Juta Rupiah Setelah Sekian Bulan Sepeda Motor Itu Ia Jual Dengan Harga 4 Juta 600 Rupiah Tentukan Persentase Untung Atau Ruginya Baik Ibu bahas Soal Nomor 2 Ini Anak Tadi Harga Belinya Ibu Nyatakan Dalam H Harga Belinya Adalah 5 Juta Rupiah Selanjutnya Harga Jualnya Harga Jualnya Adalah 4 Juta 600 Rupiah Kalau Kita Mati Antara Harga Beli Dengan Harga Jual Ini Lebih Tinggi Harga Beli Maka Ini Tentu Saja Mengalami Kerugian Jadi Yang Kita Tentukan Adalah Persentase Ruginya Atau R Kecil R Kecil Ini Dalam Persen Nanti Persentase Yang Ditanyakan Adalah Persentase Rugi Anak Anak Karena Sudah Kelihatan Kalau Rugi Baik Ibu Bahas Soal Nomor 2 Ini Anak Untuk Mencari Persentase Rugi Kita Hitung Dulu Besarnya Kerugian R Besar Besarnya Kerugian Sama Dengan Harga Beli Atau H Dikurang Dengan Harga Jual Sama Dengan 5 Juta Rupiah Ini Dikurang Dengan Harga Jualnya 4 Juta 600 Ribu Rupiah Berarti Ruginya Adalah 400 Ribu Rupiah Kalau Kalau Kita Diminta Untuk Mencari Persentase Rugi Anak Ini Persentase Rugi Ini Sama Dengan Besarnya Kerugian Dibagi Dengan Harga Beli Dikali 100% Ini Sama Sama Dengan Besarnya Kerugian 400 Rupiah Per Harga Belinya Tadi 5 Juta Anak Harga Belinya 5 Juta Rupiah Tadi Dikali 100% Kita Sederhanakan Anak Ini 1 2 3 4 5 6 Ini 1 2 3 4 5 6 Tinggal 40 Dibagi 5 Ini Sama Dengan 8 Persen Jadi Persentase Kerugian Adalah 8 Persen Soal Nomor 3 Anak Pak Rony Seorang Penjual Kaos Pak Rony Membeli 500 Kaos Dari Grosir Seharga 30 Rupiah Ini 30 Rupiah Ini Maksudnya Harga Per Kaos Anak Jika Ongkos Perjalanan Sebesar 200 Rupiah Dihitung Sebagai Biaya Operasional Tentukan Harga Jual Kaos Tersebut Agar Pak Rony Untung 30% Per Kaos Baik Ibu Bahas Soal Nomor 3 Tadi Yang Diketahui N Adalah 500 Selanjutnya Harga Belinya Ibu Nyatakan Dalam HB Adalah 30 Rupiah Ongkos Perjalanan Ibu Tulis Jalan Biaya Perjalanan BP Ini 200 Rupiah Selanjutnya Ini Persentase Keuntungannya Ibu 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 Nyatakan Dalam U Kecil U Kecil Adalah 30% Kita Diminta Untuk Mencari Harga Jualnya Baik Ibu Bahas Soal Nomor 3 Sebelum Kita Mencari Harga Jual Kita Tentukan Dulu Ini Total Biaya Atau Total Modal Yang Dikeluarkan Total Modal Yang Dikeluarkan Itu Sama Dengan Total Harga Beli Ibu Nyatakan Dalam Total Harga Beli Ditambah Dengan Biaya Perjalanan Tadi Total Harga Beli Ini 500 500 Dikali 30.000 Ini Ditambah Dengan Biaya Perjalanan 200.000 Rupiah Ini Sama Dengan Ini 15 1 2 3 4 5 6 15 Juta Ditambah 200.000 Rupiah Sama Dengan 15 Juta 200 Ribu Rupiah Selanjutnya Kita Tentukan Harga Perkaus Ibu Nyatakan Dalam Harga Saja Harga Perkaus Itu Berarti Total Dari Modal Yang Dikeluarkan Dibagi Dengan N Jumlah Kaus Ini Sama Dengan 15 Juta 200.000 Rupiah Dibagi Totalnya Kaus 500 Ini Ibu Hitungkan Dulu Anak-anak Ini Nanti Anak-anak Juga Boleh Menghitung Kembali Ini 152.000 Dibagi 5 Itu 30.400 Rupiah Ini Untuk Harga Awal Dari Kaus Per Buah Selanjutnya Kita Tentukan Keuntungannya Anak-anak Ini Keuntungan Untuk Tiap Kaus Jadi Keuntungan Untuk Tiap Kaus Adalah Tadi Yang Diminta Adalah Besar Keuntungannya 30% Anak-anak Berarti U kecil D kali Harga Sama Dengan U kecilnya Tadi 30% 30% Ibu Kalikan Dengan 30.400 Ini Kita Hitung Anak-anak 1 2 1 2 Ini Ada 0 1 3 Kali 4 12 1 1 Ini 3 Berarti 9 1 Kali 3 9 9 120 Rupiah Selanjutnya Kita Cari Harga Jual Ini Harga Jual Sama Dengan Harga Awal Ditambah Dengan Harga Sebelum Keuntungan Ditambah Dengan Besar Keuntungan Tadi Harganya Harga Awalnya 30.400 30.400 Rupiah Ditambah Dengan Besarnya Keuntungan 9.120 Rupiah Ini Sama Dengan 39.520 Rupiah Soal Nomor Nomor 4 Anak Sebuah Dealer Penjualan Sepeda Motor Menawarkan Tiga Jenis Penawaran Dalam Penjualan Motor X Ketiga Jenis Sistem Pembayaran Tersebut Disajikan Dalam Tabel Berikut Untuk Tipe Angsuran A Uang mukanya 800.000 Rupiah Angsuran Perbulannya 480.000 Rupiah Lama Angsuran 35 Bulan Selanjutnya Untuk Tipe Angsuran B Uang Muka 1.600.000 Angsuran Perbulan 457.000 Rupiah Lama Angsuran 35 Bulan Selanjutnya Untuk Tipe C Tipe Angsuran C Uang Muka 1.900.000 Angsuran Perbulan 444.000 Lama Angsurannya Adalah 35 Bulan Di Antara Ketiga Pilihan Tersebut Manakah Sistem Pembayaran Yang Memberikan Bunga Terkecil Jelaskan Baik Ibu Bahas Soal Nomor 4 Anak-anak Untuk Ini Kita Harus Menghitung Satu Persatu Total Angsuran Untuk Tipe A Tipe B Dan Tipe C Dari Situ Kita Akan Mengetahui Mana Yang Memberikan Bunga Terkecil Baik Ibu Mulai Dari Tipe Anak-anak Tipe A Total Angsurannya Binyatakan Dalam T Besar Total Angsurannya Sama Dengan Uang Muka Ditambah Dengan Total Angsuran Tadi Uang Mukanya Ibu Tulis Disini Uang Mukanya Adalah 800 Ribu Rupiah Sedangkan Untuk Total Angsurannya Binyatakan Dalam A 35 Kali 480 Ribu Rupiah Tadi Total Angsurannya Kalau Ditotal Adalah 16 Juta 800 Anak-anak 16 Juta 800 Ribu Rupiah Ini Selanjutnya Kita Jumlahkan Berarti Ini Total Angsuran Ibu Nyatakan Dalam T Besar Adalah 17 Juta 600 Ribu Rupiah Selanjutnya Untuk Tipe B Anak-anak Untuk Tipe B Ini Total Angsuran Ini Sama Dengan Uang Muka Ditambah Dengan Maksudnya Total Biaya Pembayaran Ini Sama Dengan Uang Muka Ditambah Dengan Total Angsuran Ini Uang Mukanya Tadi Untuk Yang Tipe B Uang Mukanya Adalah 1 Juta 600 Anak-anak Ibu Tulis Disini 1 Juta 600 Rupiah Tadi Selanjutnya Untuk Angsurannya Untuk Angsurannya Adalah 35 Dikali Angsurannya Tiap Angsuran 457 Rupiah 457 Rupiah Ini Kalau Ditotal Menjadi 15 Juta 995 Rupiah Kalau kita Jumlahkan Anak-anak Ini Kita Jumlahkan 1 2 3 5 9 5 Disini 1 17 17 5 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 6 Selanjutnya Untuk Tipe C Untuk Tipe C Ini Total Yang Harus Dibayar Adalah Uang Muka Ditambah Dengan Total Angsuran Total Angsuran Tiap Bulan Ini Ibu Tulis Dulu Uang Mukanya Untuk Tipe C Tadi 1 900 1 900 900 Selanjutnya Ini Untuk Total Angsurannya Adalah 35 Dikali 444 444 444 444 444 Ini Kalau Ditotal 15 Juta 540 Rupiah Ini Kita Jumlahkan Ini Sama Dengan 440 Ini Disini 1 Berarti 17 Juta 440 Rupiah Kalau Kita Amati Dari Ketiga Angsuran Ini Anak Kita Anggap Harga Pokok Dari Sepeda Motor X Ini Sama Maka Yang Memberi Bunga Yang Paling Ringan Itu Adalah Yang Total Pembayarannya Paling Murah Disini Tipe 1 Tipe A 17 600 Tipe B Totalnya Yang Harus Dibayar 17 595 Rupiah Dan Tipe Tipe 440 Rupiah Jadi Yang Memberi Bunga Terkecil Adalah Tipe C Ibu Tulis Disini Sistem Pembayaran Yang Memberikan Bunga Terkecil Adalah Tipe C Karena Total Pembayaran Paling Rendah Atau Paling Murah Karena Tadi Yaitu Yang Terendah 17 440 Rupiah Tipe